Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang cerdas, Pernahkah kalian mendengar kisah Abu Nawas dan 6 lembu berjenggotnya? Kisah ini sangat lucu dan penuh hikmah. Abu Nawas adalah seorang tokoh yang dikenal dengan kecerdikannya. Kali ini dihadapkan pada permintaan yang unik dari Sang Raja. Bagaimana cara Abu Nawas mengatasi permintaan tersebut? Yuk kita simak cerita selengkapnya. Abu Nawas dan 6 lembu berjenggot yang bikin heboh istana. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid merasa bosan. Ia ingin menghibur diri dengan permintaan yang mustahil kepada Abu Nawas. Hai Abu Nawas, seru Sang Raja. Aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai berbicara. Datangkanlah mereka dalam waktu seminggu atau kau akan aku hukum. Abu Nawas terdiam sejenak. Permintaan Raja sungguh aneh. Mana ada lembu berjenggot yang bisa berbicara. Namun, ia tidak ingin mengecewakan Sang Raja. Dengan senyum khasnya, Abu Nawas berkata, Baiklah, tuanku, akan aku usahakan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas berfikir keras. Bagaimana caranya ia bisa mendapatkan lembu-lembu seperti itu. Setelah berhari-hari memutar otak, Akhirnya Abu Nawas punya ide yang sangat cemerlang. Ia mencari 6 orang yang paling pintar berbicara di kampungnya. Hai, kalian. Seru Abu Nawas kepada mereka. Mau ikut aku ke istana? Aku akan menjadikan kalian kaya raya. Keenam orang itu tentu saja tertarik. Mereka pun mengikuti Abu Nawas ke istana. Sesampainya di hadapan Raja, Abu Nawas memperkenalkan ke enam orang itu Sebagai lembu berjenggot yang pandai berbicara. Lihatlah, tuanku, Kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Inilah enam ekor lembu berjenggot Yang pandai berbicara seperti yang Tuhan minta. Raja dan para menteri tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak menyangka Abu Nawas akan membawa orang-orang sebagai pengganti lembu. Namun, Raja tetap penasaran. Benarkah mereka bisa bicara? Tanya Raja. Tentu saja tuanku. Jawab Abu Nawas. Tanyakan saja pada mereka. Raja pun menunjuk salah satu orang itu. Hai lembu, hari apa ini? Orang itu menjawab dengan ragu. Hmm, hari ini hari Selasa, tuanku. Raja tertawa lagi. Hah? Jadi memang benar mereka bisa bicara. Tapi, mengapa jawabannya ragu-ragu? Maafkan hamba tuanku. Jawab orang itu. Sejak tadi hamba terus berpikir. Aku ini lembu atau manusia? Semua orang di istana tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas berhasil menghibur Raja dengan cara yang sangat unik. Raja pun memaafkan Abu Nawas dan memberinya hadiah yang berlimpah. Setelah kejadian di istana, ketenaran Abu Nawas semakin meluas. Raja Harun al-Rashid sangat terkesan dengan kecerdikan dan kelucuannya. Namun, Sang Raja juga ingin terus menguji kemampuan Abu Nawas. Jadi suatu hari, Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, siapa Sang Raja? Aku punya tantangan baru untukmu. Aku ingin kau membuat enam ekor lembu berjenggot itu bisa menari tarian istana. Abu Nawas terdiam sejenak. Permintaan Raja kali ini sungguh membuatnya bingung. Bagaimana caranya membuat lembu menari? Namun, ia tidak ingin mengecewakan Raja lagi. Dengan penuh percaya diri, ia berkata, Baiklah, Tuhanku, akan kuusahakan. Pulang ke rumah, Abu Nawas kembali memutar otak. Ia mengumpulkan keenam orang yang sebelumnya ia jadikan lembu. Teman-teman, katanya, Raja meminta kita untuk menari tarian istana. Kalian harus belajar menari secepat mungkin. Keenam orang itu saling pandang. Mereka tidak pernah belajar menari sebelumnya. Namun, Demi Abu Nawas dan hadiah yang mungkin mereka dapatkan, Mereka bersedia untuk mencoba. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas membawa keenam orang itu ke istana. Dengan rasa gugup, Mereka berdiri di hadapan Raja dan para menteri. Ketika musik dimulai, Mereka berusaha menari sekuat tenaga. Meskipun, Gerakan mereka terlihat kaku dan sangat lucu. Raja dan para menteri tertawa terbahak-bahak, Melihat penampilan mereka. Meskipun tarian mereka jauh dari kata sempurna, Namun mereka berhasil menghibur semua orang. Raja pun sangat senang Dan memberikan hadiah yang lebih besar kepada Abu Nawas. Ketenaraan Abu Nawas sebagai orang paling cerjik di negeri itu semakin melejit. Raja Harun Al Rashid pun merasa bangga memiliki seorang penasehat seperti Abu Nawas. Namun, Sang Raja juga ingin terus menguji kecerdikan Abu Nawas. Jadi suatu hari, Raja Harun Al Rashid memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, Sapa Sang Raja? Aku punya tantangan terakhir untukmu. Aku ingin kau membuat enam ekor lembu berjenggot itu bisa menulis puisi yang indah. Abu Nawas terdiam sejenak. Permintaan Raja kali ini sungguh diluar dugaannya. Bagaimana mungkin lembu bisa menulis puisi. Namun, Ia tidak ingin mengecewakan Sang Raja. Dengan senyum khasnya, Ia berkata, Baiklah, Tuhanku, Akanku usahakan. Ulang ke rumah, Abu Nawas mengumpulkan ke enam orang yang ia jadikan lembu. Teman-teman, katanya, Raja meminta kita untuk menulis puisi. Kalian harus belajar menulis puisi secepat mungkin. Kenam itu, Kenam orang itu saling pandang. Mereka sama sekali tidak bisa menulis puisi. Namun, Demi Abu Nawas, mereka bersedia untuk mencoba. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas membawa ke enam orang itu ke istana. Dengan rasa gugup, mereka berdiri di hadapan Raja dan para menterinya. Abu Nawas memberikan pena dan kertas kepada mereka. Salah satu lembu mengambil pena dan mulai menulis. Setelah beberapa saat, Ia menyerahkan kertasnya kepada Raja. Raja membaca puisi itu, dengan seksama. Puisi itu memang tidak sempurna. Namun, penuh dengan imajinasi dan kelucuan. Raja dan para menteri tertawa, terbahak-bahak. Mereka tidak menyangka, lembu-lembu itu bisa menulis puisi. Raja pun sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas kata Raja, engkau memang orang yang paling cerdas di negeri ini. Aku tidak akan pernah bosan menguji kecerdasanmu. Abu Nawas tersenyum, terima kasih Tuhanku. Saya akan selalu siap menerima tantangan dari Tuhan Raja. Abu Nawas dan enam lembu berjenggot yang bikin heboh istana. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid merasa bosan. Ia ingin menghibur diri dengan permintaan yang mustahil kepada Abu Nawas. Hai Abu Nawas, seru sang Raja. Aku menginginkan enam ekor lembu berjenggot, yang pandai berbicara. Datangkanlah mereka dalam waktu seminggu, atau kau akan aku hukum. Abu Nawas terdiam sejenak, permintaan Raja sungguh aneh. Mana ada lembu berjenggot yang bisa berbicara. Namun, ia tidak ingin mengecewakan sang Raja. Dengan senyum khasnya, Abu Nawas berkata, Baiklah, Tuhanku, akan aku usahakan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas berpikir keras. Bagaimana caranya, ia bisa mendapatkan lembu-lembu seperti itu. Setelah berhari-hari memutar otak, akhirnya Abu Nawas punya ide yang sangat cemerlang. Ia mencari enam orang, yang paling pintar berbicara di kampungnya. Hai, kalian, seru Abu Nawas kepada mereka. Mau ikut aku ke istana? Aku akan menjadikan kalian kaya raya. Keenam orang itu tentu saja tertarik. Mereka pun mengikuti Abu Nawas ke istana. Sesampainya di hadapan Raja, Abu Nawas memperkenalkan keenam orang itu sebagai lembu berjenggot yang pandai berbicara. Lihatlah, tuanku, kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Inilah enam ekor lembu berjenggot yang pandai bicara seperti yang tuan minta. Raja dan para menteri tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak menyangka Abu Nawas akan membawa orang-orang sebagai pengganti lembu. Namun, Raja tetap penasaran. Benarkah mereka bisa bicara? Tanya Raja. Tentu saja tuanku, jawab Abu Nawas. Tanyakan saja pada mereka. Raja pun menunjuk salah satu orang itu. Hai, lembu. Hari apa ini? Orang itu menjawab dengan ragu. Hmm, hari ini hari Selasa, tuanku. Raja tertawa lagi. Hah? Jadi memang benar mereka bisa bicara. Tapi, mengapa jawabanmu ragu-ragu? Maafkan hamba tuanku, jawab orang itu. Sejak tadi, hamba terus berpikir, aku ini lembu atau manusia? Semua orang di istana tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas berhasil menghibur Raja dengan cara yang sangat unik. Raja pun memaafkan Abu Nawas dan memberinya hadiah yang berlimpah. Setelah kejadian di istana, ketenaran Abu Nawas semakin meluas. Raja Harun al-Rashid sangat terkesan dengan kecerdikan dan kelucuannya. Namun, Sang Raja juga ingin terus menguji kemampuan Abu Nawas. Jadi, suatu hari, Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, sepasang Raja, aku punya tantangan baru untukmu. Aku ingin kau membuat enam ekor lembu berjenggot itu bisa menari tarian istana. Abu Nawas terdiam sejenak. permintaan Raja kali ini sungguh membuatnya bingung. Bagaimana caranya membuat lembu menari. Namun, ia tidak ingin mengecewakan Raja lagi. Dengan penuh percaya diri, ia berkata, Baiklah, tuanku, akan kuusahakan. pulang ke rumah, Abu Nawas kembali memutar otak. Ia mengumpulkan keenam orang yang sebelumnya ia jadikan lembu. Teman-teman, katanya, Raja meminta kita untuk menari tarian istana. Kalian harus belajar menari secepat mungkin. keenam orang itu saling pandang. Mereka tidak pernah belajar menari sebelumnya. Namun, demi Abu Nawas dan hadiah yang mungkin mereka dapatkan, mereka bersedia untuk mencoba. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas membawa keenam orang itu ke istana. Dengan rasa gugup, mereka berdiri di hadapan Raja dan para menteri. Ketika musik dimulai, mereka berusaha menari sekuat tenaga. Meskipun, gerakan mereka terlihat kaku dan sangat lucu. Raja dan para menteri tertawa terbahak-bahak melihat penampilan mereka. Meskipun tarian mereka jauh dari kata sempurna, namun mereka berhasil menghibur semua orang. Raja pun sangat senang dan memberikan hadiah yang lebih besar kepada Abu Nawas. Ketenaraan Abu Nawas sebagai orang paling jodhik di negeri itu semakin melejit. Raja Harun Al-Rashid pun merasa bangga memiliki seorang penasehat seperti Abu Nawas. Namun, Sang Raja juga ingin terus menguji kecerdikan Abu Nawas. Jadi suatu hari, Raja Harun Al-Rashid memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, siapa Sang Raja? Aku punya tantangan terakhir untukmu. Aku ingin kau membuat enam ekor lembu berjenggot itu bisa menulis puisi yang indah. Abu Nawas terdiam sejenak. Permintaan Raja kali ini sungguh diluar dugaannya. Bagaimana mungkin lembu bisa menulis puisi? Namun, ia tidak ingin mengecewakan Sang Raja. Dengan senyum khasnya, ia berkata, Baiklah, Tuhanku, akan kuusahakan. Ulang ke rumah, Abu Nawas mengumpulkan ke enam orang yang ia jadikan lembu. Teman-teman, katanya, Raja meminta kita untuk menulis puisi. Kalian harus belajar menulis puisi secepat mungkin. Ke enam itu, ke enam orang itu saling pandang. Mereka sama sekali tidak bisa menulis puisi. Namun, demi Abu Nawas, mereka bersedia untuk mencoba. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas membawa ke enam orang itu ke istana. Dengan rasa gugup, mereka berdiri di hadapan Raja dan para menterinya. Abu Nawas memberikan pena dan kertas kepada mereka. Salah satu lembu mengambil pena dan mulai menulis. Setelah beberapa saat, ia menyerahkan kertasnya kepada Raja. Raja membaca puisi itu dengan seksama. Puisi itu memang tidak sempurna, namun penuh dengan imajinasi dan kelucuan. Raja dan para menteri tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak menyangka lembu-lembu itu bisa menulis puisi. Raja pun sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas kata Raja, engkau memang orang yang paling cerdas di negeri ini. Aku tidak akan penabusan menguji kecerdasanmu. Abu Nawas tersenyum, terima kasih Tuhanku. Saya akan selalu siap menerima tantangan dari Tuhan Raja. Abu Nawas dan enam lembu berjenggot yang bikin heboh istana. Pada suatu hari, Raja Harun Al-Rashid merasa bosan. Ia ingin menghibur diri dengan permintaan yang mustahil kepada Abu Nawas. Hai Abu Nawas, Seru Sang Raja. Aku menginginkan enam ekor lembu berjenggot yang pandai berbicara. Datangkanlah mereka dalam waktu seminggu atau kau akan aku hukum. Abu Nawas terdiam sejenak permintaan Raja sungguh aneh. mana ada lembu berjenggot yang bisa berbicara. Namun, ia tidak ingin mengecewakan Sang Raja. Dengan senyum khasnya, Abu Nawas berkata, Baiklah tuanku, akan aku usahakan. sesampai sesampai di rumah, Abu Nawas berpikir keras. Bagaimana caranya ia bisa mendapatkan lembu-lembu seperti itu. Setelah berhari-hari memutar otak, akhirnya Abu Nawas punya ide yang sangat cemerlang. ia mencari enam orang yang paling pintar berbicara di kampungnya. Hai, kalian seru Abu Nawas kepada mereka. Mau ikut aku ke istana? Aku akan menjadikan kalian kaya raya. keenam orang itu tentu saja tertarik. Mereka pun mengikuti Abu Nawas ke istana. Sesampainya di hadapan raja, Abu Nawas memperkenalkan keenam orang itu sebagai lembu berjenggot yang pandai berbicara. Lihatlah tuanku, kata Abu Nawas sambil tersenyum melebar. Inilah enam ekor lembu berjenggot yang pandai bicara seperti yang tuan minta. Raja dan para menteri tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak menyangka Abu Nawas akan membawa orang-orang sebagai pengganti lembu. namun raja tetap penasaran. Benarkah mereka bisa bicara? Tanya raja. Tentu saja tuanku, jawab Abu Nawas. Tanyakan saja pada mereka. Raja pun menunjuk salah satu orang itu. Hai lembu, hari apa ini? orang itu menjawab dengan ragu, hari ini hari selasa tuanku. Raja tertawa lagi, jadi memang benar mereka bisa bicara. Tapi mengapa jawabanmu ragu-ragu? Maafkan hamba tuanku, jawab orang itu. Sejak tadi hamba terus berpikir, aku ini lembu atau manusia? Semua orang di istana tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas berhasil menghibur raja dengan cara yang sangat unik. Raja pun memaafkan Abu Nawas dan memberinya hadiah yang berlimpah. Setelah kejadian di istana, ketenaran Abu Nawas semakin meluas. Raja Harun Al-Rashid sangat terkesan dengan kecerdikan dan kelucuannya. Namun, sang raja juga ingin terus menguji kemampuan Abu Nawas. Jadi, suatu hari, Raja Harun Al-Rashid memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, siapa sang raja? Aku punya tantangan baru untukmu. aku ingin kau membuat enam ekor lembu berjenggot itu bisa menari tarian istana. Abu Nawas terdiam sejenak. Permintaan raja kali ini sungguh membuatnya bingung. Bagaimana caranya membuat lembu menari, namun ia tidak ingin mengecewakan raja lagi. Dengan penuh percaya diri, ia berkata, baiklah tuanku akan kusahakan. Ulang ke rumah, Abu Nawas kembali memutar otak. Ia mengumpulkan keenam orang yang sebelumnya ia jadikan lembu. Teman-teman katanya, raja meminta kita untuk menari tarian istana. Kalian harus belajar menari secepat mungkin. Keenam orang itu saling pandang. Mereka tidak pernah belajar menari sebelumnya. Namun, demi Abu Nawas dan hadiah yang mungkin mereka dapatkan, mereka bersedia untuk mencoba. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas membawa keenam orang itu ke istana. dengan rasa gugup, mereka berdiri di hadapan raja dan para menteri. Ketika musik dimulai, mereka berusaha menari sekuat tenaga, meskipun gerakan mereka terlihat kaku dan sangat lucu. Raja dan para menteri tertawa terbahak-bahak melihat penampilan mereka. Meskipun tarian mereka jauh dari kata sempurna namun mereka berhasil menghibur semua orang. Raja pun sangat senang dan memberikan hadiah yang lebih besar kepada Abu Nawas. Ketenaraan Abu Nawas sebagai orang paling jodhik di negeri itu semakin melejit. Raja Harun Al-Rashid pun merasa bangga memiliki seorang penasehat seperti Abu Nawas. Namun Sang Raja juga ingin terus menguji kecerdikan Abu Nawas. Jadi suatu hari Raja Harun Al-Rashid memanggil Abu Nawas. Abu Nawas siapa Sang Raja aku punya tantangan terakhir untukmu. Aku ingin kau membuat enam ekor lembu berjenggot itu bisa menulis puisi yang indah. Abu Nawas terdiam sejenak permintaan Raja kali ini sungguh di luar dugaannya. Bagaimana mungkin lembu bisa menulis puisi. Namun ia tidak ingin mengecewakan Sang Raja dengan senyum khasnya ia berkata baiklah Tuhanku akan ku usahakan. Ulang ke rumah Abu Nawas mengumpulkan keenam orang yang ia jadikan lembu. Teman-teman katanya Raja meminta kita untuk menulis puisi. Kalian harus belajar menulis puisi secepat mungkin. Keenam itu keenam orang itu saling pandang. Mereka sama sekali tidak bisa menulis puisi. Namun demi Abu Nawas mereka bersedia untuk mencoba. Beberapa hari kemudian Abu Nawas membawa keenam orang itu ke istana. Dengan rasa gugup mereka berdiri di hadapan Raja dan para menterinya. Abu Nawas memberikan pena dan kertas kepada mereka. Salah satu lembu mengambil pena dan mulai menulis. Setelah beberapa saat ia menyerahkan kertasnya kepada Raja. Raja membaca puisi itu dengan seksama. Puisi itu memang tidak sempurna. Namun penuh dengan imajinasi dan kelucuan. Raja dan para menteri tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak menyangka lembu-lembu itu bisa menulis puisi. Raja pun sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas kata Raja engkau memang orang yang paling cerdas di negeri ini. Aku tidak akan pernah bosan menguji kecerdasanmu. Abu Nawas tersenyum terima kasih Tuhanku. Saya akan selalu siap menerima tantangan dari Tuhan Raja. Abu Nawas dan enam lembu berjenggot yang bikin heboh istana. Pada suatu hari Raja Harun Al-Rashid merasa bosan. Ia ingin menghibur diri dengan permintaan yang mustahil kepada Abu Nawas. Hai Abu Nawas Seru Sang Raja. Aku menginginkan enam ekor lembu berjenggot yang pandai berbicara. Datangkanlah mereka dalam waktu seminggu atau kau akan aku hukum. Abu Nawas terdiam sejenak permintaan Raja sungguh aneh. mana ada lembu berjenggot yang bisa berbicara. Namun ia tidak ingin mengecewakan Sang Raja. Dengan senyum khasnya Abu Nawas berkata baiklah tuanku akan aku usahakan. sesampai sesampainya di rumah berbicara berbicara di kampungnya. Hai kalian seru Abu Nawas kepada mereka. Mau ikut aku ke istana? Aku akan menjadikan kalian kaya raya. Keenam orang itu tentu saja tertarik. Mereka pun mengikuti Abu Nawas ke istana. Sesampainya di hadapan Raja, Abu Nawas memperkenalkan keenam orang itu sebagai lembu berjenggot yang pandai berbicara. Lihatlah tuanku kata Abu Nawas sambil tersenyum melebar. Inilah enam ekor lembu berjenggot yang pandai bicara seperti yang tuan minta. Raja dan para menteri tertawa terbahag-bahag. Mereka tidak menyangka Abu Nawas akan membawa orang-orang sebagai pengganti lembu. Namun Raja tetap penasaran. Benarkah mereka bisa bicara? Tanya Raja. Tentu saja tuanku jawab Abu Nawas. Tanyakan saja pada mereka. Raja pun menunjuk salah satu orang itu. Hai lembu hari apa ini? orang itu menjawab dengan ragu. Hmm hari ini hari selasa tuanku. Raja tertawa lagi. Hah? Jadi memang benar mereka bisa bicara. Tapi mengapa jawabanmu ragu-ragu? Maafkan hamba tuanku jawab orang itu. Sejak tadi hamba terus berpikir. aku ini lembu atau manusia? Semua orang di istana tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas berhasil menghibur Raja dengan cara yang sangat unik. Raja pun memaafkan Abu Nawas dan memberinya hadiah yang berlimpah. Setelah kejadian di istana, ketenaran Abu Nawas semakin meluas. Raja Harun Al-Rashid sangat terkesan dengan kecerdikan dan kelucuannya. Namun Sang Raja juga ingin terus menguji kemampuan Abu Nawas. Jadi suatu hari Raja Harun Al-Rashid memanggil Abu Nawas. Abu Nawas siapa Sang Raja? Aku punya tantangan baru untukmu. Aku ingin kau membuat enam ekor lembu berjenggot itu bisa menari tarian istana. Abu Nawas terdiam sejenak. Permintaan Raja kali ini sungguh membuatnya bingung. Bagaimana caranya membuat lembu menari? Namun ia tidak ingin mengecewakan Raja lagi. Dengan penuh percaya diri ia berkata baiklah tuanku akan kusahakan. Pulang ke rumah Abu Nawas kembali memutar otak. Ia mengumpulkan keenam orang yang sebelumnya ia jadikan lembu. Teman-teman katanya Raja meminta kita untuk menari tarian istana. Kalian harus belajar menari secepat mungkin. Keenam orang itu saling pandang. Mereka tidak pernah belajar menari sebelumnya. Namun demi Abu Nawas dan hadiah yang mungkin mereka dapatkan mereka bersedia untuk mencoba. Beberapa hari kemudian Abu Nawas membawa keenam orang itu ke istana. Dengan rasa gugup mereka berdiri di hadapan Raja dan para menteri. Ketika musik dimulai mereka berusaha menari sekuat tenaga meskipun gerakan mereka terlihat kaku dan sangat lucu. Raja dan para menteri tertawa terbahak-bahak melihat penampilan mereka. Meskipun tarian mereka jauh dari kata sempurna namun mereka berhasil menghibur semua orang. Raja pun sangat senang dan memberikan hadiah yang lebih besar kepada Abu Nawas. Ketenaraan Abu Nawas sebagai orang paling jodhik di negeri itu semakin melejit. Raja Harun Al-Rashid pun merasa bangga memiliki seorang penasehat seperti Abu Nawas. Namun Sang Raja juga ingin terus menguji kecerdikan Abu Nawas. Jadi suatu hari Raja Harun Al-Rashid memanggil Abu Nawas Abu Nawas Sapa Sang Raja aku punya tantangan terakhir untukmu. Aku ingin kau membuat enam ekor lembu berjenggot itu bisa menulis puisi yang indah. Abu Nawas terdiam sejenak permintaan Raja kali ini sungguh di luar dugaannya. Bagaimana mungkin lembu bisa menulis puisi. Namun ia tidak ingin mengecewakan Sang Raja dengan senyum khasnya ia berkata baiklah Tuhanku akan kuusahakan. Ulang ke rumah Abu Nawas mengumpulkan ke enam orang yang ia jadikan lembu. Teman-teman katanya Raja meminta kita untuk menulis puisi. Kalian harus belajar menulis puisi secepat mungkin. Ke enam itu ke enam orang itu saling pandang. Mereka sama sekali tidak bisa menulis puisi. Namun demi Abu Nawas mereka bersedia untuk mencoba. Beberapa hari kemudian Abu Nawas membawa ke enam orang itu ke istana. Dengan rasa gugup mereka berdiri di hadapan Raja dan para menterinya. Abu Nawas memberikan pena dan kertas kepada mereka. Salah satu lembu mengambil pena dan mulai menulis. Setelah beberapa saat ia menyerahkan kertasnya kepada Raja. Raja membaca puisi itu dengan seksama. Puisi itu memang tidak sempurna. Namun penuh dengan imajinasi dan kelucuan. Raja dan para menteri tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak menyangka lembu-lembu itu bisa menulis puisi. Raja pun sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas kata Raja engkau memang orang yang paling cerdas di negeri ini. Aku tidak akan penabusan menguji kecerdasanmu. Abu Nawas tersenyum terima kasih tuanku. Saya akan selalu siap menerima tantangan dari Tuan Raja. Abu Nawas dan enam lembu berjenggot yang bikin heboh istana. Pada suatu hari Raja Harun Al-Rashid merasa bosan. Ia ingin menghibur diri dengan permintaan yang mustahil kepada Abu Nawas. Hai Abu Nawas Seru Sang Raja. Aku menginginkan enam ekor lembu berjenggot yang pandai berbicara. Datangkanlah mereka dalam waktu seminggu atau kau akan aku hukum. Abu Nawas terdiam sejenak permintaan Raja sungguh aneh. mana ada lembu berjenggot yang bisa berbicara. Namun ia tidak ingin mengecewakan Sang Raja. Dengan senyum khasnya Abu Nawas berkata baiklah tuanku akan aku usahakan. sesampai sesampainya di rumah berbicara berbicara di kampungnya. Hai kalian seru Abu Nawas kepada mereka. Mau ikut aku ke istana? Aku akan menjadikan kalian kaya raya. Keenam orang itu tentu saja tertarik. mereka pun mengikuti Abu Nawas ke istana. Sesampainya di hadapan Raja, Abu Nawas memperkenalkan keenam orang itu sebagai lembu berjenggot yang pandai berbicara. Lihatlah tuanku kata Abu Nawas sambil tersenyum melebar. Inilah enam ekor lembu berjenggot yang pandai bicara seperti yang tuan minta. Raja dan para menteri tertawa terbahag-bahag. Mereka tidak menyangka Abu Nawas akan membawa orang-orang sebagai pengganti lembu. Namun Raja tetap penasaran. Benarkah mereka bisa bicara? Tanya Raja. Tentu saja tuanku jawab Abu Nawas. Tanyakan saja pada mereka. Raja pun menunjuk salah satu orang itu. Hai lembu hari apa ini? orang itu menjawab dengan ragu. Hmm hari ini hari selasa tuanku. Raja tertawa lagi. Hah? Jadi memang benar mereka bisa bicara. Tapi mengapa jawabanmu ragu-ragu? Maafkan hamba tuanku jawab orang itu. Sejak tadi hamba terus berpikir. aku ini lembu atau manusia? Semua orang di istana tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas berhasil menghibur Raja dengan cara yang sangat unik. Raja pun memaafkan Abu Nawas dan memberinya hadiah yang berlimpah. Setelah kejadian di istana, ketenaran Abu Nawas semakin meluas. Raja Harun Al-Rashid sangat terkesan dengan kecerdikan dan kelucuannya. Namun Sang Raja juga ingin terus menguji kemampuan Abu Nawas. Jadi suatu hari Raja Harun Al-Rashid memanggil Abu Nawas. Abu Nawas Sapa Sang Raja? Aku punya tantangan baru untukmu. Aku ingin kau membuat enam ekor lembu berjenggot itu bisa menari tarian istana. Abu Nawas terdiam sejenak. Permintaan Raja kali ini sungguh membuatnya bingung. Bagaimana caranya membuat lembu menari? Namun ia tidak ingin mengecewakan Raja lagi. Dengan penuh percaya diri ia berkata, baiklah tuanku akan kusahakan. Pulang ke rumah Abu Nawas kembali memutar otak. Ia mengumpulkan keenam orang yang sebelumnya ia jadikan lembu. Teman-teman katanya Raja meminta kita untuk menari tarian istana. Kalian harus belajar menari secepat mungkin. Keenam orang itu saling pandang. Mereka tidak pernah belajar menari sebelumnya. Namun demi Abu Nawas dan hadiah yang mungkin mereka dapatkan mereka bersedia untuk mencoba. Beberapa hari kemudian Abu Nawas membawa keenam orang itu ke istana. dengan rasa gugup mereka berdiri di hadapan Raja dan para menteri. Ketika musik dimulai mereka berusaha menari sekuat tenaga meskipun gerakan mereka terlihat kaku dan sangat lucu. Raja dan para menteri tertawa terbahak-bahak melihat penampilan mereka. Meskipun tarian mereka jauh dari kata sempurna namun mereka berhasil menghibur semua orang. Raja pun sangat senang dan memberikan hadiah yang lebih besar kepada Abu Nawas. Ketenaraan Abu Nawas sebagai orang paling jordik di negeri itu semakin melejit. Raja Harun Al-Rashid pun merasa bangga memiliki seorang penasehat seperti Abu Nawas. Namun Sang Raja juga ingin terus menguji kecerdikan Abu Nawas. Jadi suatu hari Raja Harun Al-Rashid memanggil Abu Nawas. Abu Nawas Sapa Sang Raja aku punya tantangan terakhir untukmu. Aku ingin kau membuat enam ekor lembu berjenggot itu bisa menulis puisi yang indah. Abu Nawas terdiam sejenak permintaan Raja kali ini sungguh di luar dugaannya. Bagaimana mungkin lembu bisa menulis puisi. Namun ia tidak ingin mengecewakan Sang Raja dengan senyum khasnya ia berkata baiklah tuanku akan kuusahakan. Pulang ke rumah Abu Nawas mengumpulkan ke enam orang yang ia jadikan lembu. Teman-teman katanya Raja meminta kita untuk menulis puisi. Kalian harus belajar menulis puisi secepat mungkin. Ke enam itu ke enam orang itu saling pandang. Mereka sama sekali tidak bisa menulis puisi. Namun demi Abu Nawas mereka bersedia untuk mencoba. Beberapa hari kemudian Abu Nawas membawa ke enam orang itu ke istana. Dengan rasa gugup mereka berdiri di hadapan Raja dan para menterinya. Abu Nawas memberikan pena dan kertas kepada mereka. Salah satu lembu mengambil pena dan mulai menulis. Setelah beberapa saat ia menyerahkan kertasnya kepada Raja. Raja membaca puisi itu dengan seksama. Puisi itu memang tidak sempurna. Namun penuh dengan imajinasi dan kelucuan. Raja dan para menteri tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak menyangka lembu-lembu itu bisa menulis puisi. Raja pun sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas kata Raja engkau memang orang yang paling cerdas di negeri ini. Aku tidak akan penabusan menguji kecerdasanmu. Abu Nawas tersenyum terima kasih tuanku. Saya akan selalu siap menerima tantangan dari tuan raja. Abu Nawas dan enam lembu berjenggot yang bikin heboh istana. Pada suatu hari Raja Harun al-Rashid merasa bosan. Ia ingin menghibur diri dengan permintaan yang mustahil kepada Abu Nawas. Hai Abu Nawas serusang raja. Aku menginginkan enam ekor lembu berjenggot yang pandai berbicara. Datangkanlah mereka dalam waktu seminggu atau kau akan aku hukum. Abu Nawas terdiam sejenak permintaan raja sungguh aneh. Mana ada lembu berjenggot yang bisa berbicara. Namun ia tidak ingin mengecewakan sang raja. Dengan senyum khasnya Abu Nawas berkata baiklah tuanku akan aku usahakan. sesampainya di rumah Abu Nawas berfikir keras bagaimana caranya ia bisa mendapatkan lembu-lembu seperti itu. Setelah berhari-hari memutar otak akhirnya Abu Nawas punya ide yang sangat cemerlang. ia mencari enam orang yang paling pintar berbicara di kampungnya. Hai kalian seru Abu Nawas kepada mereka. Mau ikut aku ke istana? Aku akan menjadikan kalian kaya raya. Keenam orang itu tentu saja tertarik. mereka pun mengikuti Abu Nawas ke istana. Sesampainya di hadapan raja Abu Nawas memperkenalkan keenam orang itu sebagai lembu berjenggot yang pandai berbicara. Lihatlah tuanku kata Abu Nawas sambil tersenyum melebar. Inilah enam ekor lembu berjenggot yang pandai bicara seperti yang tuan minta. Raja dan para menteri tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak menyangka Abu Nawas akan membawa orang-orang sebagai pengganti lembu. Namun raja tetap penasaran. benarkah mereka bisa bicara tanya raja. Tentu saja tuanku jawab Abu Nawas tanyakan saja pada mereka. Raja pun menunjuk salah satu orang itu hai lembu hari apa ini? Orang itu menjawab dengan ragu hari ini hari selasa tuanku. Raja tertawa lagi jadi memang benar mereka bisa bicara tapi mengapa jawabanmu ragu-ragu maafkan hamba tuanku jawab orang itu sejak tadi hamba terus berpikir aku ini lembu atau manusia semua orang di istana tertawa terbahak-bahak Abu Nawas berhasil menghibur raja dengan cara yang sangat unik raja pun memaafkan Abu Nawas dan memberinya hadiah yang berlimpah setelah kejadian di istana ketenaran Abu Nawas semakin meluas raja harun al-rashid sangat terkesan dengan kecerdikan dan kelucuannya namun sang raja juga ingin terus menguji kemampuan Abu Nawas jadi suatu hari raja harun al-rashid memanggil Abu Nawas Abu Nawas siapa sang raja aku punya tantangan baru untukmu aku ingin kau membuat enam ekor lembu berjenggot itu bisa menari tarian istana Abu Nawas terdiam sejenak permintaan raja kali ini sungguh membuatnya bingung bagaimana caranya membuat lembu menari namun ia tidak ingin mengecewakan raja lagi dengan penuh percaya diri ia berkata baiklah tuanku akan keusahakan pulang ke rumah Abu Nawas kembali memutar otak ia mengumpulkan keenam orang yang sebelumnya ia jadikan lembu teman-teman katanya raja meminta kita untuk menari tarian istana kalian harus belajar menari secepat mungkin keenam orang itu saling pandang mereka tidak pernah belajar menari sebelumnya namun demi Abu Nawas dan hadiah yang mungkin mereka dapatkan mereka bersedia untuk mencoba beberapa hari kemudian Abu Nawas membawa keenam orang itu ke istana dengan rasa gugup mereka berdiri di hadapan raja dan para menteri ketika musik dimulai mereka berusaha menari sekuat tenaga meskipun gerakan mereka terlihat kaku dan sangat lucu raja dan para menteri tertawa terbahak bahak melihat penampilan mereka meskipun tarian mereka jauh dari kata sempurna namun mereka berhasil menghibur semua orang raja pun sangat senang dan memberikan hadiah yang lebih besar kepada Abu Nawas ketenaraan Abu Nawas sebagai orang paling cerjik di negeri itu semakin melejit raja harun al-rasyid pun merasa bangga memiliki seorang penasehat seperti Abu Nawas namun sang raja juga ingin terus menguji kecerdikan Abu Nawas jadi suatu hari raja harun al-rasyid memanggil Abu Nawas Abu Nawas apa sang raja aku punya tantangan terakhir untukmu aku ingin kau membuat enam ekor lembu berjenggot itu bisa menulis puisi yang indah Abu Nawas terdiam sejenak permintaan raja kali ini sungguh diluar dugaannya bagaimana mungkin lembu bisa menulis puisi namun ia tidak ingin mengecewakan sang raja dengan senyum khasnya ia berkata baiklah tuanku akan ku usahakan pulang ke rumah Abu Nawas mengumpulkan ke enam orang yang ia jadikan lembu teman teman katanya raja meminta kita untuk menulis puisi kalian harus belajar menulis puisi secepat mungkin keenam itu keenam orang itu saling pandang mereka sama sekali tidak bisa menulis puisi namun demi Abu Nawas mereka bersedia untuk mencoba beberapa hari kemudian Abu Nawas membawa keenam orang itu ke istana dengan rasa gugup mereka berdiri di hadapan raja dan para menterinya Abu Nawas memberikan pena dan kertas kepada mereka salah satu lembu mengambil pena dan mulai menulis setelah beberapa saat ia menyerahkan kertasnya kepada raja raja membaca puisi itu dengan seksama puisi itu memang tidak sempurna namun penuh dengan imajinasi dan kelucuan raja dan para menteri tertawa terbahak bahak mereka tidak menyangka lembu-lembu itu bisa menulis puisi raja pun sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas Abu Nawas kata raja engkau memang orang yang paling cerdas di negeri ini aku tidak akan penabusan menguji kecerdasan mu Abu Nawas tersenyum terima kasih tuanku saya akan selalu siap menerima tantangan dari tuan raja dari kisah ini kita belajar bahwa kecerdasan tidak hanya tentang pengetahuan tetapi juga tentang bagaimana kita menggunakan pengetahuan itu untuk kebaikan Abu Nawas mengajarkan kita untuk berpikir kreatif dan selalu mencari solusi yang tidak konvensional semoga kisah Abu Nawas ini menginspirasi kalian semua untuk selalu berpikir positif dan kreatif dalam menghadapi setiap tantangan yang datang pada kita jangan lupa like, komen dan share video ini sampai jumpa di video selanjutnya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati